Terus siangnya dia bilang kayak gini ke aku Eh, awas, 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 teroris, teroris Terus aku bilang, oh my god, gitu ya Aku pulang-pulang nangis kayak gak tahan, itu hari pertama aku loh gitu Hai guys, welcome to my channel Jadi kemarin-kemarin itu, gue tuh pernah bikin video soal berhijab di Jerman Di video itu, temen gue yang berhijab, dia nyeritain pengalaman dia Waktu dia au pair, e-face shot di Jerman dengan menggunakan hijab Dan di video itu pun dia juga udah terang-terangan gitu Ngejelasin kalau gak ada masalah dengan berhijab Tapi mungkin banyak dari kalian yang belum puas kali ya dengan video itu Nah, yang paling banyak ditanyakan dari kalian itu Kalau misalnya berhijab, terus ausbildung, kerja di rumah sakit atau panti jompo Itu kayak gimana? Nah, ini juga sebenarnya di DM sering banget gue bales-balesin atau di email Kalau misalnya orang yang berhijab itu, dia kerja di rumah sakit Ausbildung lah, katakanlah ausbildung di rumah sakit jadi perawat atau kerja Sebenarnya itu gak ada masalah Di tempat gue pun ada yang seperti itu Dia berhijab, terus ausbildung di rumah sakit ada Tapi memang banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan Contohnya nih misalnya, kalau berhijab dia gak boleh yang panjang banget gitu Jadi kayak cuma sampai segini doang Terus kalau misalnya seragam perawat di rumah sakit itu sendiri Kan dia lengannya pendek nih segini Itu gak boleh pake yang manset yang dalemannya panjang Itu dia gak boleh Jadi yaudah segini aja lengannya Karena alasan standar kebersihan di rumah sakit di Jerman Dan di video ini gue bakalan menayangkan salah seorang temen gue Yang dia itu ausbildung juga Jadi perawat di rumah sakit di Jerman Dan sekarang dia udah lulus Udah bekerja sebagai perawat pada umumnya Dengan menggunakan hijab Nah kalau kalian penasaran dan pengen tau Gimana keseharian dia kerja di rumah sakit menggunakan hijab Silahkan disimak yang satu ini Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah kembali lagi di channelnya Rora Untuk pengisi acaranya kali ini aku Nama aku Evi Perkenalkan Aku juga punya di Youtube JLS Kalian ini lagi apa sih namanya Iklan ya Tapi ya aku udah rada ngaktip lagi sih disana Tapi kalian bisa cek kalau kalian mau Beberapa bulan lalu si Rora minta aku buat pengisi acara ini gitu Terus aku bilang yaudah oke aja gitu Tapi karena aku lagi sibuk banget Sibuk ujian Ausbildung Ujian akhir ya Terus ya sempet gitulah Terus banyak belajar stress dan lain sebagainya Jadi gak ada mood buat ngambil gambar gitu Ya nama aku Evi Aku saat ini baru aja Apa sih namanya Kelulusan Ini aku masih pakai makeup dan pakai bajunya Baru aja pulang Ya Ya Ausbildung udah selesai hari ini dan awal April Per 1 April aku udah Aku udah boleh bekerja sebagai Krampusbester disini Atau apa sih Perawat ya Oke now aku datang kesini itu sekitar awal November 2014 Terus awal Awal 2015 Aku FSJ disini Habis itu di Krankenhaus di rumah sakit itu juga Aku langsung diterima sebagai Atubi Auszubildender Selama 3 tahun sampai hari ini Ya si Rora ada niat Buat minta aku Ngisi Channel ini Karena Waktu itu aku Posting di Instagram Aku kan berjilbab Gak bisa kerja di rumah sakit berjilbab Karena mungkin banyak pertanyaan ya Di Barat gitu Terus pekerja Tempat umum Sebagai Krampusbester berjilbab Terus gimana sih kesan-kesan orang ya Aku pengen sharing itu ke kalian gitu Jadinya Pertama Pertama kali Aku tuh gak pake jilbab Sama sekali ya Tuh Pengen pake jilbab Pengen pake jilbab Tapi Belum 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 sempat Terus akhirnya Sekitar Satu tahunan ini Aku baru pake jilbab Dan Awal aku Pake jilbab itu Aku gak pake sama sekali Dan sekitar satu tahun itu Aku baru masuk ke Auspil Udah Masuk di kelas Terus orang-orang Pake jilbab Terus temen-temen aku Untuk ngeliatin aku Wow Evie Gitu Kamu keliatan Berbeda gitu ya Tapi gak ada Yang bilang Kalau Aku tuh Keliatan jelek Atau Gak ada yang Memperlakukan aku Berbeda di kelas itu Dan Dari Guru-gurunya Itu juga Gak ada yang bilang Apa-apa Dan karena memang itu Keyakinan aku Gitu ya Buat pake jilbab Jadi Ya udah Dibiarin aja Gitu Terus Dari Tempat praktik Juga Gak ada Gak ada itu yang bilang Merandahkan aku Karena pake jilbab Gitu aja Tapi Kalau Semacam diskriminasi Dulu Jadi ceritanya kayak gini Sebelum aku pake jilbab Tetap ini Aku dulu pernah Mencoba Buat pake jilbab Seminggu Jadi aku Belak-belakan aja Disini ya Aku gak mau Tutupin apa-apa Dari kalian So Seminggu Aku coba pake jilbab Di hari pertama Itu cobaan Banget Cobaan Banget Aku Praktik Hari pertama Masuk ke Tempat kerja Terus Dari Salah satu pasien Bilang kayak gini Ke aku Eh Aku tuh Lima tahun loh Ini Apa sebenarnya Berperang melawan Orang-orang Islam Ini gitu Katanya Terus Maksudnya apa Tapi aku abaikan aja Terus Siangnya Dia bilang kayak gini Ke aku Eh Awas Awas Teroris 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 Terus aku bilang Oh my god Aku pulang-pulang Nangis Kayak gak tahan Itu hari pertama Aku loh Terus Aku gak tahan Banget Akhirnya aku buka 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 lagi Dan alhamdulillah Alhamdulillah Setahun Setahun setelah itu Aku mencoba lagi Dan alhamdulillah Dimudahkan banget Dari orang-orang sekitar Juga dimudahkan Banget 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 Dan Ya kalau kalian Misalkan mau tau Aku dikerjanya Kayak gimana Resolatnya Ibadahnya Gitu ya Kalau Aku Kebanyakan Masuk Fruit dance Jadinya sekitar jam 6 pagi Sampai jam 2 siang Tapi kalau di Jerman Kalau musim Apa ya Aku lupa Pokoknya Waktunya itu sempit ya Waktunya itu sempit Jadinya Untuk Sholat Zuhur Ke sholat Asar itu Sempit banget Dan Kadang-kadang Mau gak mau Itu Kayak harus Dikada gitu loh Tapi itu Kadang-kadang aja Kalau Kalau Masalah beribadah Di Jerman Memang Rada sulit ya Tidak ada lagi Kalau aku Kerjanya Ini Pasti namanya Shift gitu Dan disini Kebanyakan orang-orang Enggak Di fasilitasi Tempat beribadahnya Gitu Tapi karena Aku Sampai saat ini Kebanyakan Kerjanya Pagi Kalau kerja pagi Itu gak masalah Masih bisa Sholat subuh Tapi Sholat subuhnya Itu juga Mepet banget Kadang harus Sholat subuh Sebelum Mulai kerja Itu harus Sholat subuh Di tempat kerja Dan sholat zuhurnya Ya lumayan sih Lumayan Tapi rada Mepet ke asar Nah itu Kalau Masuk Siang Itu yang Rada ribet Ribetnya Kenapa Karena Waktunya Itu mepet banget Antara Zuhur Dan asar Jadi Karena Gak ada Kemungkinan Buat Apa sih namanya Buat Break Mau Mau Kamu Harus Dikada Terus Dan Maghrib Dan Isanya Itu juga Harus Dikada Soalnya Maghribnya Itu Pendek Banget Dan Pause Breaknya Itu juga Gak ada Kayak gitu Hal ini Aku dulu Sempat Konsultasikan Ke pengajian Karena disini Kita ada Pengajian Bulanan Terus Kayaknya Teman-teman Kayak gitu Pernah Mengkonsultasikan Ini kepada Ustadz Dan karena Di Jerman ini Bukan negara Muslim Dan Banyak Fasilitas Yang gak Disediakan Jadi Itu bisa Kita Kadak Kayak gitu Jadi aku Selalu Kayak gitu Sekarang Maksudnya Kalau Kerja Siang Jadi Sholat Suhur Sema Asarnya Aku Kadak Dan Sholat Maghrib Sama Isanya Itu yang Aku Kadak Gabungin Maksudnya Nah Kalau Semacam Fasilitas Aku Di tempat Kerja Gak ada Tapi Kita Ada Tempat Buat Ganti Baju Dan Kita Emang Harus Nyediain Sendiri Bawa Sendiri Alat Alat Sholat Kalau Menurutku Kalau Bawa Udah Bawa Sujadah Itu Udah Oke Gitu Menurut aku Jadi Kalau Semacam Perlakuan Yang Beda Buat aku Itu Nggak ada Sama Sekali Ya Buat Kalian Yang Ada Cita-cita Pengen Ke Jerman Terus Kalian Berhijab Kalian Jangan Putus Asa Kalian Nggak Usah Mikir Aku Kayaknya Harus Lepas Cilbab Biar Bisa Ke Jerman Kayak Itu Kalian Jangan Mikirin Kesitu Orang-orang Sini Baik Banget Maksudnya Kalian Nggak Akan Ada Perlakuan Yang 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 Berbeda Nggak Nggak Ada Diskriminasi Gitu Maksudnya Kecuali Kalau Yang Aku Dapatin Dari Pasien Yang Satu Kali Itu Tapi Setelah Itu Aku Nggak Pernah Ada Perlakuan Yang Berbeda Lagi Dari Mereka Udah Segitu Aja Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tulis Di Bawah Nanti Mudah-mudahan Aku Bisa Cek Di Kolom Komentarnya Rora Juga Dan Kalau Kalian Ada Tujuan Cita-cita Ke Jerman Aku Doain Semoga Semuanya Tercapai Yang Penting Belajar 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 Gitu Aja Makasih Dan Terima kasih Juga Buat Rora Yang Udah Menyiapkan Kesempatan Ini Buat Aku Dan Bisa Buat Sharing Ke Teman-teman Juga Makasih Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Dadah Assalamualaikum Udah Ya Jadi Gimana Pendapat Kalian Udah Percaya Belum Kalau Bildung Kerja Di Rumah Sakit Sebagai Perawat Pake Hijab Itu Gak Ada Masalah Jadi Buat Kalian Yang Berhijab Gak Usah Takut Takut Gak Usah Ragu Ragu Kalau Misalnya Di Indonesia Kalian Dateng Ke Agent Terus Agenda Yang Berhijab Gak Bisa Apa Segala Macem Pada Kenyataannya Di Jerman Bisa Kok Jadi Buat Kalian Semoga Usaha Kalian Dilancarkan Terus Sampai Ke 3 3 1 6 9 14 12 14 13 16 16 17 17 18 18 19